Hai, tidak bisa dipungkir bahwa manusia adalah binatang yang sangat-sangat hebat. Manusia dapat menciptakan banyak teknologi dan menjadi satu-satunya spesies binatang yang mampu membuat peradaban. Semua kesuksesan manusia itu bisa terwujud berkat kecerdasan yang dimiliki oleh manusia. Dan kecerdasan ini merupakan kemampuan yang dikembangkan oleh otak manusia. Dan otak manusia ada berkat proses evolusi seleksi alam. Jadi di video kali ini kita akan membahas proses evolusi yang dilalui oleh otak manusia. Simak sampai habis, oke? Jika kita mengumpulkan semua binatang yang mempunyai otak dan mengadakan lomba siapa yang paling cerdas, maka pemenangnya bukan binatang yang mempunyai otak paling besar. Namun pemenangnya adalah otak manusia. Apa sih rahasia? Otak manusia sehingga dapat membuat manusia itu sangat cerdas. Jawabannya terdapat pada proses evolusi. Dan evolusi ini biasanya disebut sebagai proses pewarisan sifat dengan sedikit modifikasi. Melalui proses ini, maka akan terbentuk karakter tertentu pada makhluk hidup yang membuatnya berbeda dengan makhluk hidup lain. Meskipun mereka itu memiliki nenek moyang yang sama. Seleksi alam juga berperan penting dalam menyeleksi karakter makhluk hidup yang paling sesuai dengan lingkungannya. Melalui proses evolusi, otak manusia itu mengalami banyak perkembangan. Sehingga memungkinkan manusia untuk berjalan dengan dua kaki, bekerja sama dengan manusia lain, berkomunikasi, sampai menggunakan bahasa yang sangat kompleks. Dan bahasa yang kompleks ini hanya dimiliki oleh manusia, tidak dimiliki oleh hewan lain. Ada beberapa perbedaan struktur otak manusia dengan otak perimata lainnya. Dibandingkan dengan otak perimata lainnya, otak manusia itu jauh lebih kompleks dan ukurannya juga relatif lebih besar. Otak manusia itu 4 kali lebih besar dibandingkan dengan otak simpanse, dan 15 kali lebih besar daripada otak tikus. Dan jika dibandingkan dengan paus biru, otaknya itu jauh lebih besar daripada otak manusia. Namun ukuran otak tidak selalu sejalan dengan tingkat kecerdasan, namun lebih kepada kompleksitas pada otak tersebut. Pembesaran ukuran otak manusia atau hominid itu dimulai sekitar 2 juta tahun yang lalu, dan dibagi menjadi beberapa tahapan perkembangan pada volume otak. Dimulai pada nenek moyang hominid homo habilis. Perkembangan volume otak itu menyebabkan banyaknya syaraf neuron dan sinapsis yang terhubung satu sama lain, dan perbandingan ukuran tubuh dan ukuran otak pada binatang itu juga biasanya menunjukkan kemampuannya dalam memproses informasi. Kemudian sistem syaraf yang kompleks dapat membuat otak lebih mudah mengembangkan kemampuan kognitif dan kecerdasan. Bagian otak ini biasa disebut sebagai cerebral cortex. Sekitar 60 ribu tahun yang lalu, muncullah homo sapiens atau manusia modern yang mulai meninggalkan Afrika. Homo sapiens hidup dalam kelompok-kelompok kecil dan bertahan hidup dengan metode berguruh. Dan berdasarkan peninggalan-peninggalan yang ditemukan pada situs-situs tempat tinggal homo sapiens awal ini menunjukkan bahwa mereka itu mempunyai tanda-tanda kecerdasan karena mereka menggunakan alat-alat dan perhiasan yang terkubur bersamanya. Ini mengindikasikan bahwa mereka itu menggunakan alat lain di luar untuk bertahan hidup. Perubahan yang terjadi pada otak manusia ini tidak terjadi dalam semalam atau dalam waktu yang singkat. Namun melalui proses evolusi yang sangat panjang dan rumit, otak itu mempunyai sekitar ratusan miliar sel syaraf dan ratusan triliun koneksi yang tersusun dalam berbagai bentuk sehingga dapat membangun kecerdasan. Namun pada saat homo sapiens ini muncul, kita bukanlah satu-satunya spesies hominid yang mempunyai kecerdasan. Homo Neanderthal juga mempunyai ukuran otak yang relatif besar. Namun menurut catatan arkeologis, mereka itu hidup dalam kelompok kecil dan otaknya belum mempunyai kemampuan untuk mengembangkan bahasa yang kompleks. Sehingga jika dibandingkan dengan homo sapiens, mereka itu belum bisa bekerja sama dalam jumlah yang besar. Sehingga ketika berkompetisi dengan homo sapiens, mereka kalah dan sekarang mereka itu sudah punah. Berdasarkan penelitian, evolusi pembesaran otak ini disertai dengan pertambahnya lipatan-lipatan yang terdapat pada otak. Lipatan-lipatan pada otak ini mempunyai peran yang sangat penting seperti membantu otak dalam kemampuan kognitif. Hal inilah yang sangat menguntungkan manusia dalam proses bertahan hidup dan mengembangkan ilmu pengetahuan yang dimilikinya. Bagian-bagian lipatan otak ini mempunyai fungsinya masing-masing seperti bagian brokas dan wernix. Bagian brokas pada otak itu memiliki fungsi untuk mengembangkan kemampuan berbicara dan bagian wernix berfungsi untuk pemahaman bahasa. Tanpa bagian ini atau ketika bagian ini rusak, maka kita tidak akan mampu untuk berkomunikasi. Dan berkat bagian otak ini juga, kita dapat mengembangkan kemampuan sosial dan hidup dalam kelompok yang besar. Jadi intinya, proses evolusi itu memberikan otak manusia yang sangat kompleks, mampu mengembangkan kecerdasan dan kemampuan kognitif. Sehingga berbeda jika dibandingkan dengan kebanyakan hewan lainnya. Tentunya, dengan adanya kecerdasan yang kita miliki, kita harus dan terus belajar karena masih ada sangat banyak misteri di alam ini yang menunggu untuk dipecahkan. Cukup sekian dulu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga saja bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Dan jika kalian mempunyai pertanyaan, jangan lupa untuk tinggalkan di kolom komentar. Dan jangan lupa pula untuk tekan tombol subscribe-nya, nyalakan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan informasi-informasi menarik lainnya. Dan ingat teman-teman, teteplah belajar, karena science itu indah, science itu menyenangkan, dan mudah dipahami. See you again next time, bye-bye.